Kembali lagi di channel youtube Budi Wujay Guru, channel media informasi dan edukasi guru Kabar gembira bagi bapak ibu penerimaan tunjangan sertifikasi Kapan pembayaran sertifikasi triwulan kedua tahun 2023 Bagi bapak ibu yang belum mencair, harap bersabar bapak ibu ya Bagi yang sudah mencair, tonton video ini sampai habis Nah kita tahu di info GTK, SKTPG periode Januari dan sampai Juni Ini otomatis 2 triwulan sudah keluar bapak ibu ya Dari nomor SKTPG, tanggal triwulan SKTPG sampai dengan realisasi TPG TW1 Di sebelah kiri kita sudah bisa melihat nomor SPM dan SP2D nya Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat ini ada bank, ada rekening Kemudian ada bulan dari Januari, Februari dan Maret Serta jumlahnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan 1 tahun 2023 Lantas kita lihat Untuk kolom pembayaran realisasi TPG TW2 sudah muncul di info GTK bapak ibu ya Namun untuk bulannya dan jumlahnya ini masih belum keluar ya Kita tahu triwulan kedua ini untuk pembayaran pada bulan April, Mei dan Juni Namun SP2D nya, SPM nya dan bank ini sudah keluar bapak ibu ya Ini sepertinya apakah akan berubah tanggalnya atau beda kita lihat nanti yang jelas SKTP sudah keluar namun tinggal menunggu kolom realisasi TPG triwulan kedua Kalau kita lihat dari kebijakan daknon fisik pendidikan tahun 2023 ini Bapak ibu guru disebutkan ada tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan Hal ini sudah terlihat dari skema yang bapak ibu lihat Kita bisa lihat bapak ibu rincian pagu anggarannya Ada pun untuk tunjangan profesi guru ini pagu anggarannya senilai kurang lebih 50,4 triliun rupiah bapak ibu ya Itu terdiri dari total 1.109.000 guru untuk anggaran guru PMSD dan guru P3K Sedangkan untuk tambahan penghasilan guru atau Tamsil ini senilai kurang lebih 1,4 triliun Ini juga untuk total guru PMSD dan guru P3K Sedangkan ada juga tunjangan khusus guru TKG ini untuk di daerah khusus ini senilai kurang lebih 1,6 triliun rupiah Ini juga untuk guru PMSD dan guru P3K ya bapak ibu ya Kita bisa melihat di dalam tabel ini sesuai peraturan yang ada terkait validasi dan penetapan penerimaan tunjangan Untuk jadwal pembayaran sertifikasi triwulan kedua tahun 2023 ini Sinkronisasi data ini terakhir 31 Mei Dan pembayaran triwulan kedua itu di bulan Juni bapak ibu ya Walaupun kalau kita lihat di sebelumnya kebanyakan itu di bulan Juli Namun ada juga di bulan Juni Mudah-mudahan banyak yang di bulan Juni daripada di Juli bapak ibu ya Jika membuka info GTK bapak ibu menemukan gambar dua mata seperti ini Ini biasanya kabar baik Biasanya terjadi perubahan Jadi sambil menunggu perubahan yang terjadi dibuka secara berkala Semoga semuanya valid bapak ibu ya Bagaimana menurut pendapat bapak ibu? Tulis di kolom komentar Bagaimana menurut pendapat bapak ibu ya